Kita lanjut pembahasan kita tentang security service di Juniper SRX series. Kali ini kita masuk ke materi NAT, Network Address Translation. NAT merupakan salah satu service yang fungsinya untuk mentranslasikan sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP ke alamat IP lainnya. NAT ini diperlukan di jaringan IP versi 4 saat ini ya. Karena IP versi 4 public ini terbatas, sementara kita tahu bahwa untuk terhubung ke internet, ke seluruh jaringan di internet, kita perlu yang namanya IP public. Sementara itu IP public jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah device yang terhubung di dunia ini. Kalau teman-teman perhatikan, laptop ataupun smartphone ataupun ponsel teman-teman, itu IPnya silahkan di cek. Umumnya itu hanya IP versi 4 private. Kenapa IP versi 4 private itu bisa terhubung ke internet? Karena ada fitur yang namanya NAT ini. Jadi nanti IP private tersebut diubah atau ditranslasikan menjadi IP public. Itu biasanya ada tiga jenis NAT, yaitu search NAT, destination NAT, dan static NAT. Singkatnya, perbedaan antara ketiga NAT tersebut, yaitu bisa dilihat di sini. Short NAT itu dia akan mentranslasikan source address, destination NAT itu hanya mentranslasikan destination address, sedangkan static NAT dia mentranslasikan keduanya, source and destination address. Kita mulai dulu dari short NAT. Kita lihat contoh di sini. Asumsikan bahwa yang di sebelah kiri ini adalah jaringan lokal yang hanya punya IP versi 4 private. Sementara yang di sebelah kanan itu jaringan yang ada di internet yang punya IP versi 4 public. Pada dasarnya, device yang ada di internet yang mempunyai IP public, itu tidak bisa menghubungi atau melakukan komunikasi dengan device yang menggunakan IP private. Sampai ada yang namanya NAT ini. Contoh di sini, PC client ini ada di jaringan lokal yang punya IP private. Ketika dia mau menghubungi server, traffic request dari client PC ini mungkin saja sampai ke server ini. Tetapi server ini tidak tahu kemana jalur untuk mengirim balik ke IP private 10.1.1.2 ini. Karena standarnya memang seperti itu, device yang ada di internet itu tidak diperbolehkan untuk mengakses IP private. Contoh di sini, kita terapkan short NAT. Ketika client menginisiasi komunikasi, jadi ketika client mengirimkan paket ke server, router ini atau firewall ini akan mentransasikan short address-nya ke short address lain yang merupakan IP public. Contoh di sini, short address yang tadinya 10.1.1.2 diubah jadi 201.1.100. Selain itu, router ini juga akan membuat yang namanya session, fungsinya nanti untuk menghandle return traffic atau traffic kembalian dari server ke client. Karena traffic kembalian dari server ke client, pasti destination address-nya juga 201.1.1.100. Nanti akan ketika dia masuk ke router-router firewall ini, dia akan dicocokkan dengan session-nya. Kemudian ditranslasikan lagi ke IP yang sebenarnya yaitu 10.1.1.1.2. Ini session-nya itu kalau di Juniper itu seperti ini. Jadi dia membuat data dari mana dia masuk, yaitu di bagian ini, yaitu dari IP 10.1.2. Port sekian, tujuannya itu 201.1.1.5 merupakan IP server ya. Portnya TCP dari interface gigabit 1. Untuk out-nya itu adalah data return traffic-nya, yaitu dari 201.1.1.1.1. Nanti menuju ke 201.1.1.1.1. Yaitu IP yang digunakan untuk NAP. Jadi dari data tersebut nanti si router-router firewall ini, dia bisa menghandle return traffic dari server. Meskipun umumnya NAT.Source.net ini untuk mentranslasikan IP private ke IP public, tapi sebenarnya tidak hanya IP private ke IP public. Bisa juga ke sesama IP private, bisa juga sesama IP public atau sebaliknya. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kita kan pakai IP 200.1.100, sementara di router ini atau di firewall ini, dia IP-nya belakangnya 1.1. Sementara kita tahu ada yang namanya ARP, ketika si server ini ingin mengirimkan paket ke 200.1.1.100, dia harus tahu siapa pemiliknya atau berapa MAC address-nya. Default-nya si server ini tidak tahu siapa pemilik IP.100 ini. Sekalipun dia broadcast ke jaringan, seluruh jaringannya, tidak akan ada yang merespon. Sampai di Juniper itu ada yang namanya proxy ARP. Jadi sampai kita konfigurasi proxy ARP ini, baru nanti si router firewall ini, dia akan merespon ARP request dari server, ketika si server ini mencari IP 200.1.1.100. Di proxy ARP ini adalah salah satu hal yang wajib dikonfigurasi ketika menggunakan NAT di Juniper, tujuannya untuk memungkinkan si router atau firewall ini membalas ARP request dari device lain, yang mencari IP yang dipakai di NAT yang kita gunakan ya, baik itu short NAT, destination NAT, static NAT itu, kalau kita menggunakan IP yang berbeda dari egress interface ini, itu kita harus menggunakan proxy ARP. Mungkin kita akan lihat penggunaannya lebih detail di lab di video berikutnya. Nah, di Juniper device, short NAT itu punya dua tipe address mapping, yaitu interface base dan pull base. Kalau kita menggunakan interface base, itu nanti short IP yang digunakan untuk mentranslasi short address, itu adalah IP dari egress interface. Contoh dari topologi ini, berarti kalau kita pakai interface base, short addressnya ini bukan 201.100, tapi 201.1. karena egress interface milik router ini, itu titik satu. Nah, kalau interface base ini, ada yang namanya path, itu wajib, path itu adalah port address translation, singkatnya, selain mentranslate IP, dia akan mentranslate port. Kalau kita lihat contoh station ini, portnya itu tidak di-translate ya, atau tidak diubah, portnya sama, yang diubah hanya IP-nya. kalau kita menggunakan path atau port address translation, selain IP, portnya juga akan diubah. Nanti kita akan bahas di lain video tentang path. Jadi kalau di interface base, path itu wajib dan aktif secara default. sementara di tipe address mapping yang kedua, itu ada pull base. Pull base ini kita bisa mendefinisikan spesifik alamat IP-nya, alamat IP yang digunakan untuk NAT. Seperti contoh di atas, itu kita mendefinisikan spesifik, short address ini mau diubah jadi IP berapa. tidak harus menggunakan egress interface. Tapi syaratnya untuk pull base seperti ini, kita harus konfigurasi juga proxy IRP. Nah, untuk pull base itu kita punya opsi, kita bisa menggunakan path atau tidak. Selain itu, di short NAT pada Juniper, itu memerlukan match condition, data yang dicocokkan, yaitu traffic direction dan packet information. yang pertama itu adalah traffic direction atau arah trafficnya. Traffic direction ini nantinya mengindikasikan arah traffic dari packet tersebut, dari mana mau ke mana. Untuk parameternya, kita bisa menggunakan interface, bisa juga zone, atau bisa juga routing instant. Jadi kita bisa menentukan dari, misal, NAT ini hanya untuk traffic dari interface gigabit 1 ke interface gigabit 0. Jadi selain traffic itu, maka nanti akan tidak, tidak dianggap cocok dengan kriteria tersebut. Kemudian setelah melewati traffic direction, itu akan dicocokkan lagi dengan packet information. Di packet information itu ada short address, destination address, kemudian short port, destination port, dan protokol. Nah, yang wajib di short NAT itu, adalah short address atau destination address. Salah satu ini tuh harus ada. Kalau tidak short address, ya destination address itu salah satunya wajib ada untuk short NAT. Perlu digarisbawahi bahwa short NAT ini hanya mentranslasikan short address. dalam kasus kita kali ini, si client bisa menghubungi server, dia bisa mengawali komunikasi ke server, kalau kita terhadap short NAT. Tetapi, si server ini, dia tidak bisa menginisiasi komunikasi. Karena yang ditranslasikan oleh short NAT ini, short address. sementara kalau server mengirim traffic ke client, itu kan destination address. Kita harus pakai destination NAT untuk melakukan, untuk memungkinkan client ini bisa diakses dari server. Ini destination NAT. Di destination NAT ini, nanti juga ada match criteria, sama seperti short NAT. Ada traffic direction, ada packet information. Nah, bedanya itu di destination NAT, semua kriteria di packet information, itu opsional sifatnya. Kecuali untuk destination address. Ini wajib. Match criteria destination address itu wajib diisi. Kita lihat contoh berikut ini. Ini ada dua server. Satu ada di lokal, Tentunya kalau saya bicara lokal, itu dia hanya punya IP private, dan satu lagi ada di internet. Artinya dia punya IP public. Nah, dalam kasus ini, si server yang ada di internet, dia ingin berkomunikasi dengan server lokal. Caranya kita bisa menggunakan destination NAT. Kita akan mentranslasikan alamat IP 201.1.1.1 ke 10.1.1.2. 10.1.1.2 ini merupakan IP dari, lokal server lokal. Nah, sementara yang 201.1.1.1.2. Dia merupakan alamat IP public yang ada di router ini. Di interface yang mengarah internet. Atau bisa juga ini to IP public yang tidak di sini juga boleh-boleh saja. Sesuai yang teman-temannya di sini, ketika si server internet ini, dia mau menghubungi lokal server. Ketika traffic itu melalui router, destination addressnya itu diubah atau ditranslasikan dari 201.1.1.1 ke 10.1.1.1.2. Sama seperti shortnet, setelah selain mentranslasikan, dia juga nanti akan membuat session seperti ini. Untuk destination NAT yang kita perhatikan adalah yang warna hijau ini ya. Kalau tadi kan shortnet itu yang warna kuning di depan. Sama yang bawah itu yang di belakang. Ini kebalikannya. Jadi traffic masuknya in. Innya kan dari interface gigabit 0 dari internetnya. Pengirimnya ini 201.1.5. Merupakan IP internet. Portnya ini sekian. Kemudian destination addressnya, dia kan 201.1.1. Port 80. Ini. Kemudian out interface-nya itu gigabit 1. Yaitu ini. Untuk menentukan traffic balasan dari lokal server. yaitu search addressnya itu 10.1.1.2. Yaitu lokal server. Kemudian destination addressnya itu IP address dari server internet. Yaitu 201.1.5. Kalau destination NAT, dia memungkinkan si server yang ada di internet berkomunikasi dengan lokal. Tetapi komputer lokal masih belum bisa mengawali komunikasi ke server internet. Ketika kita hanya mengimplementasikan destination NAT, traffic yang diizinkan dalam kasus kita kali ini itu adalah traffic dari server internet ke lokal. Tapi kalau komputer lokal mau menghubungi internet, ingin mengawali komunikasi ke internet, itu kita perlu yang namanya short NAT. Karena kalau server lokal mengawali komunikasi ke internet, itu kan nanti yang ditranslasikan adalah short addressnya. Jadi kita perlu short NAT. Atau alternatif lain, kita bisa menggunakan static NAT. Nah, kalau short NAT itu atau destination NAT itu cuma satu arah, berbeda dengan static NAT, itu NAT yang dua arah. Jadi selain bisa mentranslasikan short address, dia juga bisa mentranslasikan destination address. contoh disini kita akan konfigurasi static NAT IP 201.1.100 ditranslasikan ke 10.1.1.2. Jadi ketika ada traffic dari internet yang mengarah ke 201.1.100, itu nanti akan ditranslasikan destination addressnya ke 10.1.1.1.2, yaitu IP server lokal. Sehingga nanti si server di internet atau device yang ada di internet bisa menghubungi server atau device yang ada di jaringan lokal. Sebaliknya nanti si device yang ada di jaringan lokal dia juga akan bisa menghubungi si internet. Karena di static NAT ini dia akan otomatis menambahkan reverse static NAT. Jadi kalau kita konfigurasinya 200.1.1.100 ditranslasikan ke 10.1.1.2 kalau kita menggunakan static NAT maka akan dibuat juga kebalikannya atau reverse static NAT tadi yaitu dari 10.1.1.2 ditranslasikan ke 201.1.100 sehingga nantinya kedua jaringan dari lokal dan internet itu bisa saling komunikasi seperti yang teman-teman lihat disini traffic dari internet maupun dari lokal semuanya bisa ditranslasikan dan ini sessionnya ini untuk session translasi destination address jadi destination addressnya itu ditranslasikan dari 200.1.1.100 menjadi 10.1.1.2 dan yang bawah ini untuk short addressnya yaitu 10.1.1.1.2 ke 200.1.1.1.2 port address translation juga tersedia di static NAT maupun di destination NAT kita akan bahas lebih detail tentang apa itu part di video berikutnya keistimewaan static NAT selain dia otomatis mentranslasikan short dan destination address di perangkat juniper static NAT ini juga diprioritaskan daripada short dan destination NAT jadi kalau ada static atau static NAT dan destination atau short NAT itu nanti akan yang dipilih atau yang diutamakan itu yang static NAT dulu itu bisa teman-teman lihat di juno security flow modul ya jadi static NAT itu diproses setelah screen destination NAT itu diproses setelah static NAT jadi kalau tidak ada static NAT maka dia akan pakai destination NAT demikian pula sebaliknya reverse static NAT itu didaulukan daripada short NAT oke itu dia pembahasan tentang NAT atau network address transition terima kasih Terima kasih.